Intro Hangatnya sahur pertama Erina bersama sang suami dan mertua Ibu Iryana siapkan ini untuk menantunya yang tengah hamil Perhatiannya kaya sang bikin Jokowi senang Warganet salut Menu sahur keluarga presiden begitu sederhana Ya ramadhan tahun ini merupakan ramadhan yang begitu spesial bagi Erina Gudono Setelah dinikahi putra bungsu presiden kaya sang panger pada Desember lalu Ramadhan tahun ini adalah ramadhan pertamanya Sebagai seorang istri dan menantu orang nomor satu di Indonesia Diketahui kediaman Erina kaya sang memang paling dekat dengan presiden Jokowi dan Ibu Iryana Kaya sang Erina tinggal di Jakarta Sedang kakak-kakaknya Gibran dan keluarga berada di Solo dan Kahiyang berada di Medan Menjadi anak dengan tempat tinggal paling dekat Tentu membuat banyak momen kebersamaan Erina dengan sang mertua Seperti momen sahur bersama Begitu hangat momen sahur Erina bersama keluarga barunya Rupanya Ibu Iryana juga membuatkan makanan empek-empek untuk Erina Meski keluarga presiden namun Kahiyang juga ikut membantu memasak sendiri Kehangatan momen sahur Erina dan keluarga barunya pun tampak begitu jelas Tak terlihat seperti mertua dan menantu Kedekatan Erina dan Ibu Iryana bak anak kandung sendiri Ya siapa yang tidak menyukai Erina Begitu cantik, kalem Bahkan presiden Jokowi pun memuji sang menantunya itu sebagai wanita Jawa yang baik Momen sahur pun semakin rame saat kaya sang kembali membuat lelucon-lelucon Yang membuat keluarga tertawa Ya kaya sang meski putra presiden memang begitu selengekan Hal tersebut juga diakui oleh sang ayah Jokowi pun sempat berpesan Agar Erina sabar menghadapi sang putra Melihat anak bungsunya yang sebentar lagi bakal segera menjadi ayah Ibu Iryana pun begitu terharu tak menyangka Putra kecilnya yang begitu manja kini segera menjadi ayah Ibu Erina pun mendoakan agar keduanya rukun terus Melihat kehangatan keluarga sang presiden Hingga menu sahur yang sederhana Membuat warganet salut dan ikut bahagia Wah ikut bahagia ya pemirsa Selamat menunaikan ibadah puasa Untuk keluarga Bapak Jokowi Dan seluruh masyarakat yang menjalankannya Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dan terupdate dari kami Agar tak ketinggalan Jangan lupa klik tombol subscribe nya ya guys Dan tekan tombol loncengnya Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami